Intro Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumer Shalom Dari GGP Shalom Bandung Inilah seri yang selanjutnya Immanuel datang memberikan dan menuliskan Shalom Dengarkan dan terima firman Tuhan Sebagai pegangan hidup hari ini Selamat menikmati Shalom, selamat pagi Sobat Maestro Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali Dan kita boleh mendengar firman Tuhan Sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini Mari kita berdoa Terima kasih maha besar Bapak yang di surga Penyertaan Tuhan semalam Sehingga pagi ini kamu boleh bangun lagi Dan boleh bersiap untuk berkarya Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan Mari Tuhan rendahkan hati kami Sederhanakan iman kami Arahkan kami dengan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Shalom Sesuatu waktu dalam satu kesempatan Saya bertemu dengan beberapa ambat Tuhan dari kerja lain Yang bukan-bukan kerja bentuk kosta Pada waktu ada orang Berbicara Mereka sedikit meremehkan mengenai rol kudus Seperti dikatakan Rol kudus Yang begitu diagumkan oleh kerja bentuk kosta Kita bersyukur Pada hari bentuk kosta Karena firman Tuhan berkata pada hari kenaikan Kalau Yesus tidak ditinggikan Rol kudus tidak dicurahkan Tidak diberi, tidak diberikan Dan kita bersyukur Rol kudus sudah dicurahkan Dan siap sedia untuk memenuhi setiap orang Kristen Yang bertemu dan percaya pada Tuhan Yesus Hari bentuk kosta merupakan salah satu hari Salah satu tonggak Keselamatan Kristiani Pada hari bentuk kosta Firman-firman-firman berkata bahwa Mereka berkumpul di satu tempat Dan banyak orang berkumpul Ada sekitar 120 orang Mereka berkumpul Dan apakah seorang pernah membayangkan Apa yang mereka kerjakan pada Tuhan itu Saya sedikit membayangkan Mereka mungkin Memuji dan menyembah Tuhan Mereka menunggu Sesuai dengan janji Tuhan Mereka kembali bersekutu Mereka Kembali mengumpulkan Kesaksian-kesaksian pribadi Mereka berdoa Mereka saling mengingatkan Merenungkan Mengadakan evaluasi Mungkin juga mereka mengampuni Dan mengampuni satu-satu kepadanya lain Mereka menunggu Mengadakan konfirmasi Dari setiap Kesaksian Mereka juga saling mendorong Memberi durongan dan memberi keyakinan Mereka juga mereka kembali membaca Al-Kitab Menunggu dengan nubuatan-nubuatan yang mengenai Kedatangan roh kudus Mereka meluruskan Dan menyederhanakan Menyederhanakan Pemahaman iman kristiani Pemampak iman perjanjian baru Yang berkata dengan sederhana Dengan singkat Dengan simple Roh kudus Adalah roh Allah Adalah roh Yesus sendiri Pada hari Pentecostal Roh kudus Menggerakkan orang-orang Berkumpul Untuk mendengar Pilih mentuhan Dan mereka Kembali mengayati Apa artinya Pentecostal yang sebenarnya Roh pentecostal Roh kudus Bergerak seperti angin Seperti angin Yang bertiup Ganteng tidak-tidak terbang Rumah tidak-tidak goncang Tapi mereka merasakan Seperti ada angin Dan ada api Lidah-lidah api Yang turun ke atas mereka Sebenarnya dalam Alkitab Disaksikan Ada banyak gambaran Mengenai roh kudus Rol kudus digambarkan Sebagai api Sebagai angin Sebagai burung merpati Air Minyak Menteri Sebagai Jaminan Hujan Embun Karunia Tapi pada hari Pentecostal Digambarkan dengan dua Dua emblem saja Dengan dua lambang saja Yaitu Angin Dan api Sekir kita semua tahu Kalau tidak ada angin Perahu dengan yang berlayar Tidak-tidak bisa maju Angin 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 Juga mengeringkan Angin Memberi durungan Angin Menggerakkan Bahkan angin Menggerakkan 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 Perahu-perahu yang berlayar Bisa berjalan dengan baik Bisa berjalan dengan baik Jadi pada waktu itu Ada Tidak-tidak Angin yang terasa keras Juga ada lidah-lidah api Rol kurus digambarkan sebagai api Dan kita tahu api Itu Membakar Mengenguskan Memurikan Tetapi juga memutuskan Mempersatukan Melembutkan Mengeraskan Menyalakan Menyatukan Orang-orang yang mau Memurnikan emas dan perak Itu pakai api Roket-roket Tidak bisa ditembak Kalau tidak ada Tidak ada pembakaran Dan api Yang kita bersekur Rol kurus digambarkan Bukan saja Seperti angin Bukan saja Seperti api Tapi Angin dan api Dasar sekali Jadi Itu yang membuat Itu yang membuat Orang-orang Serikali Orang-orang Ketakam Orang Pentecostal Adalah orang-orang Yang Giat Yang bergerak Yang suka Melakukan aksi-aksi Penginjilan Dan lain-lain Karena Rol kurus adalah Rol yang Menggerakkan mereka Untuk melakukan Misi Untuk melakukan Penginjilan Dasar sekali Saya ingatkan lagi Rol kurus Yang dicerahkan Pada hari Pentecostal Tidak khusus Buat orang-orang Pentecostal Tapi untuk Semua orang yang Percaya Untuk semua orang Kristen Jadi Hari Pentecostal Bukan hari-hari Lahir Geraja Pentecostal Hari Pentecostal Adalah hari lahir Hari Penjurahan Rol kurus Untuk semua Gereja Tidak ada gereja Yang tidak Tidak lahir Dari Gerakan Pentecostal Pentecostal Movement Gerakan Pentecostal Satu waktu Ada orang Yang mengusulkan Jangan pakai Istilah Gerakan Pentecostal Karena nanti Disalahgunakan Disalahartikan Tapi saya katakan Tetap pakai Karena Rol kurus Adalah roh yang Menggerakan Yang memberi Dorongan Yang Mendorong kita Untuk berbuat sesuatu Yang sesuai Dengan Jangan Tuhan Jadi Rol kurus Bergerak Menggerakan Seperti Angin dan api Luar biasa Rasa sekali Ini memberi Dorongan Menggerakan Memberi keberanian Kepada Rasul-Rasul Yang Tadinya Waktu Yusuf disalirkan Mereka Begitu takut Bersembunyi Mereka Begitu Kecut Mereka Begitu Tidak Tidak Berdaya Daripada Pentecostal Mereka Begitu berani Berdiri Menghadapi Begitu banyak Orang Yang berkumpul Mereka berkhutbah Bersaksi Siapa yang memberi Memberi keberanian Saya teringat Pada Tidak Musa Mau mengalihkan Tugasnya Kepada Joshua Yusak Dia mengatakan Dengan dua-dua Kata Yaitu Kuatkan Dan berani Be strong And be brave Jadi bukan saja kita perlu perlu kekuatan Tapi kita perlu keberanian Keberanian Ada banyak orang yang kuat Tapi tidak berani Ada orang yang berani Tapi tidak kuat Tapi Rol Kudus memberi satu Keberanian Dan Memberi Kekuatan Melengkapi mereka dengan segal-segal Satu yang dibutuhkan Sama mereka berdiri Dengan penuh keberanian Rol Kudus memberi Keberanian Memberi firman Tuhan Menggerakkan mereka Memberi satu Hikmat Untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Pentecostal Dengan penuh Dengan lengkap Dengan berani sekali Mereka yang tadinya takut Sekarang berani menantang Kepada jemaat yang berkumpul Kepada orang yang berkumpul Orang yang kamu salibkan Orang yang kamu Bunuh Dia adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kalau kamu tidak terima dia Kamu tidak diselamatkan Menantang Siapa yang berani Siapa yang memberi Deroang keberanian kepada mereka Dalam usia lanjut Saya juga merasakan demikian Saya membutuhkan kekuatan Dan juga semangat Kekuatan Dan juga semangat Kadang-kadang ada semangat Tidak ada kekuatan Ada kekuatan Tidak ada semangat Kita membutuhkan Kekuatan Kekuatan Dan semangat Untuk bisa berusia Berbuat sesuatu Dan Rol Kudus Memberi Kekuatan Kebijaksanaan Keberanian Untuk bisa Menyaksikan Berhutbah Dalam kata-kata Dan perbuatan Rol Kudus Juga menggerakkan Orang-orang Yang berkumpul Pada itu Untuk tertarik Kepada Hal-hal yang Superalamiah Mereka melihat Mereka melihat Ada angin Mereka melihat Ada lapi Mereka Heran Dan mereka bertanya Apa artinya ini semua Mereka tertarik Kepada Hal-hal yang Superalamiah Dan mereka Bertanya Dan mereka menceritakan Apa-apa-apa ini Saya terlihat Ada seorang Ilmuwan Scientist Namanya Pascal Ditanya oleh Temannya Kamu Saya heran sekali Kamu orang-orang Ilmiah Scientist Kok kamu Masih percaya Kepada Alkitab Masih percaya Kepada hal-hal Yang Superalamiah Mujisat Dan lain-lain Dia menjawab Dengan sederhana Yang singkat Dengan sederhana Karena itulah Saya percaya Pada Tuhan Karena Tuhan kita Adalah Tuhan Yang Penuh dengan Hal-hal yang Superalamiah Dan yang Ajaib Kalau tidak Kalau tidak Superalamiah Saya Itu bukan Tuhan saya Tapi saya Bersegur Tuhan kita Adalah Tuhan yang God of miracles And wonders Tuhan segala Perutunan Ajaib Dan mujisat Yang bisa Berbuat hal-hal Yang aneh-aneh Yang Akal kita Tidak sampai Untuk mengerti Bukan sekedar Irrasional Tetapi Superrasional Soalnya Bayangkan tadi Bagaimana Murid-murid Rasul-rasul Yang tadinya Perlu ketakutan Bahkan Bukan saja itu Dikatakan oleh Terjemahan Bahasa Hari-hari Mereka Adalah Orang-orang Yang Uneducated Non Profesional Orang yang Tidak Terdidik Tidak Terlatih Orang yang Bukan orang Profesional Bukan Rabi Bukan Al-Hitorat Tukang Ikan Tapi mereka Berani berkhutbah Berani bersaksi Ini karena Digerakan oleh Rul Kudus Rul Kudus Yang memberi Gerakan Sehingga terjadi Hal yang aneh Membuat Orang-orang Tertarik kepada Keanehan Yang terjadi Pada waktu itu Ada angin Ada api Ada khutbah Ada firman Tuhan Yang begitu Melantang mereka Ada banyak orang Yang Kalau mendengar Cerita-cerita Atau kesaksian Mengenai Mujizat Hal-hal Yang ajaib Mereka Mereka Tidak percaya Saya bertemu Dengan seorang Dari State Dari Amerika Waktu kita Sedikit bicara Mengenai Tuhan Dia bilang Apa itu Tuhan Apa itu Tuhan Dia bilang Saya merasa Tidak-tidak perlu Tuhan Tidak perlu Tuhan Tapi kita Bersyukur Kita mempunyai Tuhan Tuhan segala Mujizat Tuhan segala Perbuatan Ajaib Dan Rul Kudus Menggerakkan Orang-orang Tertarik Kepada Hal-hal yang Superalamiya Tapi hati-hati Sekali Iblis juga Berusaha Untuk Memalsukannya Sehingga Ada banyak Orang yang Tertarik Kepada hal-hal yang Superalamiya Tapi yang Tidak ilahi Karena Setan juga Superalamiya Tapi tidak Tidak ilahi Berusaha 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 Memberi satu Keberanian Untuk Mengambil Keputusan Untuk bertobat Terimu Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Waktu Petrus Dan murid-murid yang lain Menantang orang Untuk Memberi diri Untuk Dibaptis Bertobat Percaya Ini Memberi satu Kesempatan Untuk mereka Mulai Mempertimbangkan Bergumul Benar Tapi berani Tidak ambil Keputusan Rul Kudus Memberi Derongan Untuk berani Ambil Keputusan Ada Tiga ribu Orang Yang bertobat Terima Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan Memberi Mereka Keberanian Untuk Dibaptis Ada Banyak Orang Berani Ambil Keputusan Tetapi Tidak berani Untuk Dibaptis Jadi Rul Kudus Menggerakkan Orang Untuk Mau Dibina Mau Diajar Mau Diarahkan Dari Firmen Tuhan Rul Kudus Juga Menggerakkan Orang Untuk Berdoa Keputusan Kalau Kita Mengatakan Dari Orang Yang Sombong Tidak Mau Berdoa Orang Yang Sombong Tidak Mau Berdoa Merasa Tidak Perlu Tidak Perlu Tuhan Merasa Tidak Perlu Berharap Perlu Tuhan Bisa Sendiri Suatu Waktu Ada Satu Sudara Anaknya Sakit Kanker Dokter Berdoa Tidak Berdoa Orang Berdoa 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 Bahwa doa itu Ada Memberi pengarapan Rol Bentecostal Itu menggarakkan orang Untuk berdoa Dan apa itu doa Ada satu saudara Tanya-tanya perusahaan Bapaknya coba-coba ajar saya berdoa Ajar saya berdoa Saya waktu sekolah Sekolah dasar Sekolah rakyat SR, SD Itu dikasih buku doa Mau makan doa ini Mau tidur doa ini Bangun tidur doa ini Sudah ditulis Saya coba hafal Susah sekali Tetapi kita mulai belajar berdoa Belajar untuk Berkata-kata kepada Tuhan Melapor kepada Tuhan Menjelaskan isi hati kita kepada Tuhan Menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan Omong-omong dengan Tuhan Berbicara dengan Tuhan Itulah doa Di mana pun kita berada Kita bisa berdoa Saya katakan Satu waktu mungkin Mungkin kita tidak bisa lagi beribadat secara bersama-sama Mungkin dilarang Tapi kita masih bisa berdoa di mana pun kita berada Orang Kristus adalah orang yang berdoa Orang Kristus adalah orang yang suka berdoa Karena dia tahu Dia perlu kekurangan Kelemahan Keterbatasan Dia perlu Tuhan Dan menyerahkan segala masalah dia kepada Tuhan Alkitab juga menyaksikan Kelebihan Ada yang punya kelebihan Menjual Harta montanya Membagi kepada yang miskin Yang kekurangan Mulailah ada aliran Kasih Kristian yang kelihatan Kepada orang lain Saya telah katakan pada hari kenaikan Pada Tuhan Yesus ditinggikan Naik ke surga Rol kurus dicurakan Outpouring Dan tinggal Di dalam hati orang-orang yang percaya Indwelling Yang berikutnya lagi adalah Outflowing Jadi outpouring Indwelling Dan outflowing Itu yang harus menjadi pengalaman Daripada kita semua Kita menikmati penculan Orang Kristus Menikmati indwelling Rol kurus tinggal dalam kita Ini dalam persekutuan Rol kurus Dan outflowing Mengalir-mengalir keluar Perdaya yang perlu Berbagai karunia Berbagai Kuasa Kasih Dan setelah Jumat mula-mula Mereka begitu bersatu Sampai-sampai Pada tahun 65 Dimana ada Kegiatan komunis yang begitu Luar biasa Ada banyak orang Kristen yang juga Menjadi anggota partai komunis Yang Ditangkap Tapi saya dengar Mereka begitu Begitu Berkampanye Mereka mengatakan Coba lihat Jumat mula-mula juga adalah jumat komunis Katanya Mereka Saling menolong satu kepada yang lain Sama rata-sama rasa Tapi apa yang terjadi Pada hari Pentecosta Itu Rol kurus Menggerakkan orang Sehingga mereka yang Merasa lebih Yang punya banyak Tidak merasa lebih Yang kekurangan Tidak merasa kurang Karena mereka Saling menolong Satu kepada yang lain Jadi kita bersekor Kalau Rol kurus Tidak menggerakkan kita Maka kita Tidak akan bisa Menikmati Kehidupan Kristen Yang baik Bahkan Tidak ada Pelayanan yang baik Kalau tidak ada Rol kurus Yang menggerakkan Coba kita bertanya Kepada diri-diri Kita masing-masing Sampai dimana Rol kurus Menggerakkan kita Sampai dimana Kita telah bergerak Sesuai dengan penggerakan Rol kurus Kita perlu Kekuatan Kita perlu semangat Kita perlu keberanian Untuk bergerak Untuk memuliakan Lama Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Maha besar Bapak yang di surga Tuhan telah berbicara Tuhan telah berfirman Biarlah Tuhan juga Yang menyempurnakan Meneguhkan Dan membenarkan Setiap firman Yang telah kami dengar Pada pagi hari ini Dan Tuhan sendiri juga Yang memimpin kami Dalam seluruh Kegiatan kami Pada hari ini Tuhan memberkati Semua yang telah mendengar Pada pagi hari ini Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan Ada masalah-masalah Dalam rumah tangga Dalam usaha Dan pekerjaan Tuhan pimpin keluar Yang satu kemenangan Tuhan memberkati juga Radio Mestro Dengan segala pergumulannya Sehingga melalui radio ini Nama Tuhan Boleh dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita telah mendengarkan Pada waktu Dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.